Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara saya memotong pucuk durian Atau cara saya merawat durian saya Durian saya ini umurnya 1 tahun Tapi tingginya baru 1 meter setengah Mungkin tidak ada tingginya Itu tingginya ya guys Mungkin sekitar 1 meter setengah Untuk melebarnya pun masih baru sekitar 60 cm Untuk pokok-pohonnya juga lumayan besar Untuk cabang keempat arahnya Saya hanya sisakan 2 arah saja Oke langsung saja Bagaimana cara saya melakukan pemotongan Agar pohon ini pendek Tidak terlalu menyamping Dan pohonnya besar Pokoknya besar seperti ini Langsung saja ya guys Ini adalah perawatan rutin saya Nah seperti ini Jadi ini saya potong Cuma seperti ini Ini adalah perawatan saya Untuk supaya pohon ini Tidak terlalu cepat Tinggi dan melebar ya guys Dan untuk yang ini Karena sudah terlihat Ini terlalu dekat Kita akan melakukan pemotongan Kita potong saja dari sini Kita tahan saja Nanti kalau sudah besar Kita potong dari sini Jadi apa yang saya lakukan ini Cuma Agar tidak terlalu cepat rimbun Tapi pohon itu tetap melakukan pembesaran Pada baik itu cabang Dan pokoknya Nah ini untuk pucuknya Ini sudah saya potong dua kali Ini guys ya Nah ini keluar lagi Nah ini Cabang ini Keluarnya malah lebih besar Daripada Pokoknya yang asli ya guys Kalau kita sering melakukan pemotongan Jadi Agar pertumbuhannya lebih bagus Seperti yang Ke bawah ini Untuk pucuk ini Kita potong saja sekalian Nah kita Buat Pertumbuhannya Pindah ke cabang Nah untuk cabangnya juga Kita lakukan pemotongan Pucuknya seperti ini Karena kalau Kita lakukan pemotongan Ini pertumbuhannya juga Sama saja Seperti yang dia Jadi kita pindah saja Jadi kita pindah saja Pertumbuhan Dari pokok Ke cabang Cabang ini juga nantinya sama Akan Melanjutkan ke atas Punya saya semua Saya lakukan seperti itu Nah kita lakukan semua Pemotongan pucuk Nah kita tahan ini Dia akan Melayu Pertumbuhannya Akan Lebih fokus ke Cabang-cabang ini Dan pokoknya Akan Lebih besar Lebih besar Jadi pertumbuhan Jadi pertumbuhan dari cabang-cabang ranting ini Sudah sangat memanjang Jadi kita lakukan pemotongan Agar Perkembangan Ada pada Seperti ini Setelah ini Dan nanti kita Bisa Gemuk-gemuk Ini anak cabang-cabang ranting Jadi Jadi Dari cabang Bercabang lagi Ini sudah panjangnya Begini ya Hampir setengah meter Untuk cabang Dari cabang Jadi kita Lakukan pemotongan Biar tidak terlalu cepat Kalau baru tenat Jiran saya itu Jaraknya hanya Satu meter Oke guys Insya Allah Jika teman-teman Mengikuti cara Potong yang Seperti saya lakukan Teman-teman Akan mendapatkan Pohon Yang seperti ini Coba kita lihat Dari dekat ya guys Nah ini tingginya Sekitar satu meter Lebih dikit saja Tapi kita lihat Untuk pangkalnya Sudah besar ya guys Nah Untuk rantingnya Sudah besar Sudah besar-besar Nah seperti ini Ini adalah Hasil dari Cara potong saya Nah ini Dulu yang pernah Saya potong Nah ini adalah Percabangan Yang saya buat Ini ada Harus potong Kayak gini guys Juga harus potong Kelewatan Karena ini hanya Cabang-cabang saja Nah ini Potong pertama saya Setelah ini Potong kedua saya Ini Potong lagi sudah Keempat Kelima Sudah setiap hari ya guys Jadi potong bucu itu Seperti perawatan ya guys Perawatan Lebih tepatnya Perawatan Nah guys Seperti ini Saya akan melakukan Saya pindah saja Karena saya ingin Cabang itu Ke timur ya guys Jadi kita lakukan Pemotongan Ini kelewatan guys Nah ini guys Nah ini juga Cuman saya hari ini Tidak sempat melakukan Pemotongan untuk semuanya Tidak sempat melakukan penarikan Pohonnya juga bagus guys Ini besar banget guys Nah tingginya baru 1 meter Nah ini adalah hasil Dari cara potong putus Potong putus Nah ini belum sempat Melakukan penarikan-penarikan Ditarik itu Kalau Cabang kita Kita tarik Itu seolah-olah Pohon itu Ketarik ke bawah Dan cepat besar guys Kayak Dipaksa melar Gitu loh guys Nah ini buktinya ya guys Kalau ditarik itu cepat besar Ini cepat besar ini Kalau ketarik Sejak kecil Nah ini proses awalnya Kayak gini Jadi kayak Otot-ototnya itu Dipaksa melar Gitu loh guys Kalau ditarik itu guys Ini hasilnya Nah ini bower Disini dulu Mau sangking Cuman Ini baru umur Sekitar 6 bulanan ya guys Karena Ini adalah diganti Ini juga habis Saya potong Ini Sangking Ini montong Belum ada 1 meter malah Tapi ini memang Modelnya seperti ini Juga Ini habis Saya potong Jadi ya Kalau habis dipotong Malah bagus guys Hasilnya guys Seperti ini Cepat Nah ini Kalau ditarik Itu kayak Dipaksa melar Gitu guys Kalau yang ini Ini sering apes Sering ketiban Ya guys Itu patah-patah Terus Jadi hari ini Satu Yang bisa Kita lakukan Pemotongan rutin Karena Sudah terlalu Siang Saya mau Berangkat kerja Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Duren Ya guys Terima kasih Terima kasih